Pernah sukses memerankan karakter psikopat di beberapa judul film layar lebar, Arifin Putra kini kembali dipercaya untuk memerankan karakter serupa. Namun bedanya, kali ini aktor berusia 30 tahun itu berakting di video klip lagu terbaru Isyana Sarasvati yang berjudul Lembaran Buku. Dari manajemen gue dihubungin, dibilang bahwa Isyana maunya spesifik aku untuk bantu di video klip ini. Aku kan udah merasa terharu banget kan. Wah, oke diajak nih buat apa sih video klipnya Isyana. Mungkin yang, ya, yang lucu-lucuan, yang cinta-cintaan gitu. Terus pas nyampe di lokasi, kita nyari kamu karena kamu tuh kayaknya tampangnya psikopat banget gitu. Jadi pokoknya kita ngerasa tuh kamu cocok banget buat di video klip ini. Seguh yang, ya, gue dicarinya aku psikopat ya ternyata. Justru mereka manggil aku gara-gara mereka udah liat beberapa film aku. Kayaknya ada dua film deh. Ada film Rumah Darah sama ada film Derai Dua. Itu kayaknya di dua film itu lumayan ada agak psikopat-psikopatnya dikit. Mungkin mereka merasa terinspirasi dari film itu. Jadi mereka mencari sosok seperti itu. Artinya ini bukan pertama kalinya main psikopat. Udah lama sih nggak main psikopat. Tapi ya maksudnya seru juga sih kalau main psikopat. Karena kan kalau sebagai aktor kita ada banyak topeng gitu kan. Nah ini sekarang di video klip ini memasang topeng psikopat. Pertama kalinya memerankan karakter psikopat di sebuah video klip. Lalu adakah kesulitan yang dirasakan oleh Arifin Putra? Meluarnya psikopatnya gitu kan kayak harus dipancing juga gitu. Kalau misalnya di film kan kita ngikutin si skenario. Nah kalau di sini kan nggak ada skenario. Jadi kita ikutin musiknya. Atau lagunya atau liriknya kita ikutin. Maksudnya arahnya maunya kemana. Sekaligus ngobrol juga sama si Isyana. Ini sebenarnya kamu mau ceritain apa sih? Kan lagunya Isyana ya. Jadi buat gue penting banget bisa mencerita. Atau menggambarkan apa yang pengen dia ceritain dari lagu ini gitu. Dan dia menggambarkan seorang mantan yang sangat baik. Tapi juga sangat buruk pada saat yang sama gitu. Yang membuat dia benar-benar trauma setrauma-traumanya. Yaudah jadi gue coba masuk ke dalam peran itu. Peran cowok yang sebenarnya sangat karismatis untuk pacarnya. Di situ hal-hal kecil tuh bisa bikin si cowok ini tuh tiba-tiba jadi kayak marahnya tuh marah banget gitu. Jadi emang orangnya tuh agak corslet gitu. Jadi di sini susahnya sih mencari si corsletnya itu. Apa yang membuat dia corslet gitu. Dan kalau aku ngeliat nih orangnya emang perfeksionis aja sih gitu. Perfeksionis dan control freak gitu.